Pemirsa tidak hanya roda pesawat, turbin pesawat Line Air JT610 juga ditemukan. Bagaimana proses pengangkatan turbin pesawat ini? Kita akan segera bergabung lewat sambungan telepon dengan rekan Soza Hutabe yang berada di atas kapal Baruna Jaya di Tanjung Karawang, Jawa Barat. Soza, bagaimana proses pengangkatan turbin pesawat Line Air JT610 ini? Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana proses pengangkatan turbin? Ya, baik. Bisa saya gambarkan bahwa untuk pengangkatan turbin pada hari ini, saya dilakukan sekitar 15 menit yang lalu, di mana dari tim penyelam Kuarmadarskara itu kami berhasil menemukan adanya turbin di sekitar perairan Karawang ini. Dan turbin yang ditemukan oleh tim penyelam ini ada sebanyak dua turbin, namun dari yang baru berhasil diangkat ini ada satu turbin yang diperkenalkan bahwa berat dari turbin yang sudah berhasil diangkat ini ialah mencapai sekitar 3,7 ton. Dan pengangkatan ini dibantu langsung oleh kapal riset Baruna Jaya 1 milik BPPT sebab krem yang dimiliki oleh kapal ini mampu mengangkat beban hingga mencapai 5 ton. Dan saat ini kami masih menunggu kapan proses pengangkutan dari turbin yang kedua akan dilakukan sebab dari yang kami peroleh informasi dari tim gabungan yang berada di kapal Baruna Jaya 1 ini, kapal turbin yang pertama ditemukan saat ini sedang dibelukus. Sebelum nantinya akan dibawa juga bersama turbin yang kedua yang akan segera diangkat menuju ke Jakarta International Container Terminal atau GICV2, Pelabuhan Tanjung Periuk. Ya, Soaduza, tadi Anda katakan baru satu turbin yang berhasil diangkat. Apakah turbin yang kedua juga akan diangkat sore ini juga ataupun hari ini juga? Ya, persoalan informasi yang kami terima juga dari Kolonel Laut Monang Sitompul yang merupakan tadi Selambai Kewarmada 1 yang mengatakan bahwa kedua turbin yang ditemukan oleh tim penyelam ini akan langsung dibawa ataupun diangkat pada hari ini juga. Dan pengangkatan ini dilakukan bertahap sebab kemampuan dari kren yang dimiliki oleh kapal Baruna Jaya 1 ini hanya dapat mengangkat satu persatu beban yaitu sebesar 5 ton. Dan per turbin ini diperkirakan bobotnya mencapai 3,7 ton. Dan saat ini bisa saya gambarkan bahwa di kapal ini proses pengangkatan untuk turbin pertama sudah selesai, turbin kedua akan dilakukan beberapa saat lagi, namun kalau belum tahu dipastikan kapan akan dimulai pengangkatan yang kedua. Dan tadi dari Kolonel Laut Monang Sitompul mengatakan bahwa sebenarnya dari tim penyelam ini sudah melihat banyak bagian dari pesawat Lion Air yang terlihat di dasar laut Pairan Karawang ini. Namun karena adanya kendala keterbatasan alat juga untuk mengangkut sehingga proses pengangkutan akan dilakukan secara bertahap. Dan salah satunya kapal yang berada di lokasi ini yang mampu untuk mengangkat alat berat tersebut hanya kapal mirip PT ini, kapal Reset Bermadzi yang satu. Oke, mungkin Anda juga kembali bisa jelaskan di mana lokasi penemuan turbin ini yang juga ditemukan pada saat tim Sargabungan menemukan roda pesawat. Seperti itu ya, Soza? Ya, untuk lokasi dari penemuan turbin ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari lokasi di mana sebelumnya ditemukan roda pesawat dan bagian-bagian pesawat lainnya karena memang di perairan ini banyak sekali kapal dari tim Sargabungan yang melakukan penyelamatan dan menyisir area di sekitar ini. Dan lokasi penemuan dari sebelumnya ialah Black Box, yaitu FDR, Fight Data Recorder juga ditemukan di sekitar lokasi ini. Namun memang ada kendala yang ditemukan oleh tim Sargabungan dan juga investigator yang bekerja sejak hari kemarin, sejak hari kelima, jadi sejak kami sudah ada di kapal ini hingga pada hari ini bahwa arus yang berada di dasar laut dan juga cuaca ini sangat mengganggu ketika proses investigasi dan juga pencarian dari benda-benda yang berasal dari pesawat lain-air ini. Namun karena hari ini cukup mengkondusif sehingga bisa diangkat bagian dari pesawat lain-air itu dua buah turbin. yang dari pesawat jatuh kemarin hari 9.00. Baik, terima kasih. Soza Hutapia melaporkan langsung dari atas kapal Baruna Jaya yang saat ini berada di Tanjung Karawang.